Bagaimana kita sebagai manusia awam, tapi tetap bisa melihat keadilan Tuhan atau sang pencipta ketika kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang mengalami sebuah penderitaan. Misalnya yang terjadi di Gaza, terus kemudian yang terjadi di Afrika, atau contoh terdekat kasus anak-anak yang dibunuh bapak kandungnya sendiri gitu. Gimana menurut Pak Kojim? Kita sebagai orang awam, awam itu bahasa Arab mas, artinya dari kata umum, ya am, itu umum. Orang awam itu artinya orang yang mediocre, artinya kita ini tidak spesialis-spesialis amat, tapi dalam hidup ini ya udahlah saya pokoknya bisa hidup bergaul ini itu. Nah, tapi status ini kan tidak bisa terus dibuat bahwa ini kok bisa, itu bisa, tidak. Pak soal Dharma Pak, apakah sepengetahuan Pak Kojim dari teman-temannya ya, circle bergaulannya selama ini gitu, ke seorang yang memang dari punya kebiasaan untuk hidup dengan banyak memberi, ya kan, mencintai, pokoknya suka nolong orang, itu mesti, karena ini berkaitan sama Dharma, mesti nanti mencari apa-apa tuh serba mudah, serba tumoto begitu, atau bagaimana Pak Kojim? Ya, itu Dharma itu kan yang sudah terwujud ini, ya kan, tapi yang terwujud ini kan ada dua mas, ada sebagai wah, buah. Jadi orang kalau sudah itu memang buahnya, nggak pernah mikir, dia langsung aja, tapi ada sebagai usaha. Nah, ah iya, saya tahu bahwa hidup ini harus berderma, maka saya usahakan sekarang membuat hal-hal yang baik itu tadi, ya kan. Nah, kalau yang sudah merupakan buah, itu biasanya kemanapun dia mudah. Tapi kalau dia baru memulai usaha, ada kemungkinan, ya ada jegalan, tapi dia teruskan berusaha, memang berniat untuk Dharma nanti dipetik pada kehidupan. Jadi ibaratnya kan dia masih menanam, masih memupuk, begitu kan, nanti kena mereng, segala macam, begitu ya Pak Kojim, ya. Tapi karena itu nggak berhenti, bisa lah, akhirnya panen. Panen, nah makanya di dalam ajaran Jawa, apapun, jangan sekali-kali meninggalkan Dharma. Apakah sudah merasa menerima, maupun baru usaha, pokoknya harus sama-sama dijalankan, gitu lah Pak. Oke, jadi kalau misalnya seseorang yang berada pada hidupnya benar-benar fase terendah secara finansial, Pak Kojim, ngandalkan pikiran sama perasaan aja nggak cukup, karena yang paling penting action tadi Pak Kojim. Loh ya action itu. Tindakannya itu tadi. Tindakan itu, jadi itu di serat-serat jawa kuno, orang malas itu termasuk disebut berbudi jelek. Orang malas. Jadi contoh wongkang malas. Jadi contoh orang yang malas itu, orang yang budi pekertinya jelek. Orang yang tidak mau usaha. Makanya orang-orang dulu marah kalau melihat anak-anaknya malas itu. Gitu loh. Jadi kita itu tadi, memang tidak ada konsep takdir seperti dari timur tengah. Tetapi, kalau konsep Dharma dijalankan, takdir dengan sendirinya akan dijalani, dilewati. Jadi itu. Poinnya adalah Dharma. Dharma. Kalau aku menjalankan Dharma kan, entah nanti berhasil atau tidak, nggak jadi masalah. Bagaimana kita sebagai manusia awam, tapi tetap bisa melihat keadilan Tuhan atau sang pencipta ketika kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang mengalami sebuah penderitaan. Misalnya yang terjadi di Gaza, terus kemudian yang terjadi di Afrika, atau contoh terdekat kasus anak-anak yang dibunuh bapak kandungnya sendiri gitu. Gimana menurut Pak Kojim? Iya. Kita sebagai orang awam. Awam itu bahasa Arab, Mas. Artinya dari kata um, umum. Umum. Iya. Ya, am. Itu umum. Ya, orang awam itu artinya orang yang mediocre. Artinya kita ini tidak spesialis-spesialis amat. Oke. Ya, tapi dalam hidup ini ya udahlah saya pokoknya bisa hidup bergaul ini, itu. Iya, 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 iya. Nah, tapi status ini kan tidak bisa terus di apa ini dibuat bahwa ini kok bisa itu bisa. Tidak. Sebab begini ada orang yang menyadari hidupnya, saya memilih menjalani Dharma itu sebagai orang kecil. Yang sudah sadar itu ada yang begitu. Makanya ada orang yang asalnya kaya terus kekayaannya diberi-berikan. Karena ada kesadaran, ada epifani pada dirinya. Ya, ya sudah saya pada aja untuk nolong-nolong. Jadi, kita tidak ada lagi di sini konsep awam itu berarti gak tahu apa-apa. Yang tidak awam berarti yang tahu. Tapi yang diketuk, siapapun manusia, siapapun kita, gitu loh ya. Kita harus terus-menerus istilah meningkatkan batin kita untuk melihat dunia ini. Dari di situ. Jadi batin ini. Kalau batin kita itu tidak tertutup, ya bisa melihat. Gak peduli kita awam atau tidak. Tapi kalau batin kita itu sudah tertutup, ya gak bisa melihat. Jadi peristiwa juga harus kita bedakan dengan apa yang terjadi. Kaitannya sama kita menerima keadilan Tuhan. Gak iya. Jadi itu tadi. Jadi apa yang terjadi. Harus kita bedakan. Bahwa kita sadar, ya kan, itu. Oh ya, dia sesama. Kita manusia harus kita tolong. Nah, itu kebahagiaan dari kesadaran. Tetapi dalam kejadian, itu kan tidak sesederhana itu. Karena kita sendiri hidup itu di dalam jejaring kehidupan bersama. Nah, itu yang pada waktu yang lalu, ya pemerintah kita itu mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina. Oke, oke. Dan tidak kita tolak. Dan keliru pula kalau ini dipahami netral atau wang. Bukan begitu. Ya kan. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah gerakan, ya, ini harus kita bedakan dengan tekad misalnya kalau pemerintah, yuh saudara semuanya ya, yuran untuk gasa, kita bayar. Ya kan. Tapi kalau sudah kelompok-kelompok, boleh jadi gitu loh. Itu ada yang memanfaatkan untuk kepentingan di luar dari yang kita harapkan. Kita ambil contoh begini, ya. 26 Desember tahun 2004, itu terjadi tsunami di Aceh. Banyak sekali bantuan dari apa ini, orang luar negeri termasuk oleh kita-kita ini, ya, lewat bank-bank yang diumumkan di televisi-televisi itu, ya, dan itu bisa besar. Tetapi kalau kita melihat realitas, ya, kok beda ya orang Jepang yang kena tsunami, padahal juga tsunami-nya dasyat dengan orang kita yang kena tsunami. Nah, itu tadi kita harus bisa bedakan. Ini berarti ada tangan-tangan lain, ya kan, yang tidak memenuhi harapan kita. Jadi sama, kita misalnya, ya, yuran lewat pihak A untuk membantu misalnya orang Palestina. Tapi bisa tidak, sampai ke sana itu bisa terjadi. Makanya kalau semua harus didokumentasi oleh pemerintah, gak apa-apa. Misalnya pemerintah itu mengumumkan bahwa untuk ketertiban, maka lembaga-lembaga yang diizinkan untuk memperoleh sumbangan dari rakyat Indonesia disebutkan saja. Jadi itu biar diaudit juga, kan, penting itu. Terus diaudit. Menumbuhkan trust masyarakat, kan. Betul. Sehingga menumbuhkan perasaan percaya kepada masyarakat. Apa itu? Realitas ini, ya, kehidupan berbangsa, bernegara ini. Nah, menyakut keadilan, ya, itu kan tadi, ya kan, konsep apa ini, kita pada mulanya kan bukan konsep takdir, ya kan. Jadi semua yang kita peroleh, itu ada individu, ada komunitas atau bangsa. Iya, kan. Jadi, karma itu tidak hanya di individu, tapi juga kolektif bangsa. Nah, kolektif, kan, gitu, kan. Baik, 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 baik. Jadi bangsa yang pernah menjajah, ya, nanti bangsa itu dijajah. Oh, gitu ya, Pak, ya. Nah, kayak Yunani itu dulu, kan, kok menjajah sampai mana. Akhirnya sekarang jadi negara yang di Eropa itu tergolong paling miskin. Iya, kan. Jadi kalau ada bomatum mengenai Jepang, ya, jangan dipikir itu karena sekedar Amerika itu, itu proses di alam, proses apa itu. Sangat presisi, kausalitasnya. Iya, karma pahala tapi kolektif. Jadi di situ. Oh, menarik ini. Karma pahala tapi kolektif. Iya, tapi kolektif. Bisa jadi nanti India, apa itu namanya, India sekarang kan udah high, jadi power ya, kira-kira powernya besar banget. Bisa jadi nanti Inggris menderita juga gara-gara abis jajah India. Oh, iya kan. Sekarang aja Perdana Menteri Inggris orang India. Iya, orang India. Bener, bener. Kuali. Iya. Jadi kita juga harus mengingat bahwa hidup itu tidak tunggal lepas dari jejaring kehidupan. Nah, bagaimana kalau dengan yang anak kecil terus kemudian dia, apa itu namanya, dibunuh oleh bapaknya. Termasuk dari kecil dia sudah kanger sangat parah. Kadang kita kok kayak nggak adil ya. Betul. Kita lihat sebagai peristiwa atau sebagai kejadian. Nah, gitu kan. Kalau sebagai kejadian orang tuanya harus ditangkap polisi. Iya, iya. Karena itu, apa, istilahnya melakukan tindak pidana. Betul, betul, betul. Tapi sebagai peristiwa, ya kan, itu bisa hutang-piutang. Oh, yang lahirnya? Iya, iya. Anak ini dulu sebelumnya bagaimana? Iya, mungkin membunuh ayahnya. Sekarang ayahnya ganti membunuh. Atau ayahnya itu dulu orang lain, iya kan, yang dibunuh oleh dia. Terus dia dijadikan anaknya tapi dibunuh, kan gitu kan. Iya, iya. Tapi kan hidup ini, itu tadi kan, peristiwa itu untuk menanamkan istilahnya kelegaan batin. Jadi, dia dibunuh itu supaya jangan menganggap segala sesuatu itu merasa, wah, saya tidak diadili ini, itu, dan sebagainya. Supaya bisa tenang, bisa menghayati, merasakan semua peristiwa. Tapi sebagai kejadian, negara harus turun tangan untuk menegakkan keadilan. Disitulah ada lembaga pengadilan, gitu lah. Baik, baik, baik. Itu. Melampaui dualitas menurut Ahmad Kojin bagaimana? Apanya? Melampaui dualitas. Iya, sebenarnya melampaui dualitas itu kalau sudah bisa melihat semuanya itu satu. Semuanya itu satu? Iya, satu. Gak ada baik-buruk? Iya, pada mulanya kan gak ada. Tetapi, ya kan, tetapi, ya, kalau tidak ada baik dan buruk, ya gak ada dunia. Iya. Ini juga harus dipahami. Betul, betul. Kan gak ada baik dan buruk itu gak ada proses interaksi. Kalau gak ada proses interaksi, ya gak ada semuanya ini. Adanya panas dan dingin, sehingga membentuk, oh ini kalau panas jadinya kue ini. Kalau dingin jadinya kue ini. Coba kalau panas semuanya gak ada yang jadi itu, gitu loh ya. Nah, itu tadi peristiwa dan kejadian harus ada. Jadi, dari sudut hakikat, gitu loh mas, ya. Itu ya melampaui dualitas dari sudut hakikat. Tapi dalam hal perkara, kejadian, ya harus ditangani secara kasat nyata. Kasat mata, sorry, kasat nyata. Ditangani secara kasat mata. Sesuai hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku. Tetapi sebagai pribadi, kita harus menerima segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebab. Maka kita harus bisa menerima dan koreksi. Kalau kita lagi apes, ya kita koreksi. Oh ini berarti saya dulu pernah, sekarang kita kejegal. Dengan begitu kita bisa ada penerimaan. Ada penerimaan. Itu yang dikatakan di dalam Weda Tama harus bisa narimo, lilo, legowo. Ya kan, tiga-tiganya ini kan. Ya, jadi orang bisa menerima apa yang ada pada dirinya. Makanya terus di asas jawa itu ada istilah, apa itu, sebagai kehidupan yang selalu bisa menerima. Ada asas, saya kemarin wawancara, anak masih muda, Pak Wadim. Jadi ketika kita ada masalah apa saja, meskipun misalnya, wah aku ini udah proyek besar, tapi selalu yang masuk ke rening selalu kecil. Atau kemudian ditipu dan lain sebagainya. Itu tipsnya itu disuruh let in. Jadi menerima setelah hati, sampai kemudian nanti muncul kebahagiaan. Dan biasanya setelah kebahagiaan itu muncul keajaiban. Menurut aku, gimana itu? Memang begitu. Begitu kita bisa menerima, maka sesuatu itu bisa menjadi anugerah. Tapi begitu kita itu tidak menerima, melawan, berarti kita kan menutup jalan yang akan, padahal jalan itu tadi kayak gini, bayi bisa lahir, kan harus dibedah misalnya, kalau sisar. Atau orang tuanya harus merasakan kesakitan demi melahirkan anak itu. Nah ini kan orang tua yang dilewati harus menerima. Tapi kalau ada orang tua, harus melahir-soro-soro, nanti anu, malah kebuntu kan. Tapi ada orang tua, ya saya melahirkan itu karena memang amanatnya sebagai manusia perempuan untuk menghadirkan dia sebagai anugerah. Anugerahnya. Nyah itu disebut siapa? Enggak peduli kan. Yang penting ada yang di atas kita daripada kita. Oke, oke, oke. Nah sekarang saya pengen, apa itu namanya, bagaimana Pak Kojim menjelaskan kebersatuan antara manusia dengan Allah. Katanya manusia dan Allah bersatu. Manugal. Itu penjelasannya bagaimana Pak Kojim? Loh iya, sekarang kan kita harus kembali ke konsep dulu kan. Allah itu kan konsep. Konsep ya? Konsep. Jadi konsep itu melalui sebuah sejarah sebagai suatu pertarungan pemikiran. Ini harus dipahami dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk. Orang Islam sendiri, kalau kita misalnya membaca surat 39, surat Az-Zumar ya, ayat 6, di situ dikatakan bahwa orang-orang musrik itu tidaklah menyembah berhala, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tangga? Loh iya. Jadi berhala itu tangga? Iya. Buat dia sebagai sarana. Oke, oke. Paham, paham. Nah, sedangkan yang diajarkan Nabi Muhammad kan tidak perlu sarana-sarana itu. Nah, itu kan namanya konsep. Iya, iya, iya. Jadi konsep itu ada orang yang berpikir bahwa harus ada anu begitu. Nah, yang lain, oh, nggak perlu begitu. Kan gitu, kan. Nah, ketika peristiwa itu terjadi di zaman era Nabi Muhammad, ya tidak boleh disamakan dengan peristiwa yang sekarang terjadi. Karena kondisinya juga berbeda. Iya, kan. Loh, orang sekarang banyak orang yang punya patung tapi nggak ada kepikiran Tuhan-Tuhan kan. Seperti itu. Betul, betul, betul. Jadi semua harus kita pahami. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu sudah jelas. Kalau ditanya mereka itu siapa yang menciptakan apa itu, bumi dan langit. Sama. Orang-orang musrk itu menyebut Allah. Nah, cuma yang berbeda yang satu perlu sarana, yang satu tidak perlu. namun demikian pada surat Al-Ma'idah mungkin ayat 34 atau berapa ya ayat 35 ya disitu dikatakan bahwa orang-orang beriman pun harus mencari wasilah. Nah, disini pun ribut coba. Kita lihat saja yang Islam ya. Surat Al-Ma'idah ya. Tentang wasilah nanti kan muncul ini ya. Surat tentang wasilah. Tuh, 35. Jadi surat Al-Ma'idah ya 35. Jadi disitu itu ditegaskan bahwa ya kalau bunyinya dalam apa ini bahasa ini misalnya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Ya kan? Jalan untuk mendekatkan diri iya, wasilah itu kan jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya. Ini saja bisa bisa ribut. Betul, betul. Nah, gitu loh. Ada yang katakan rapah kalau begitu apa bedanya dengan orang apa ini musrik itu nyembah berhala. semua peristiwa itu ada istilahnya ada faktor yang membedakan. Jadi kita tidak bisa melihat secara naif intinya orang musrik itu tidak mau tergantikan oleh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu masalahnya. Gitu loh. Nah, lalu karena tetap sebagai apa ini sarana untuk mendekatkan diri itu tetap harus ada maka surat Al-Ma'idah tapi jangan berupa patung. Lalu kan gitu. Tapi ini pun kan tidak disebutkan. Berupa apa. perbedaan konsep perbedaan konsep. Itu loh ya. Jadi kita ini harus menyadari sampai segitunya. Oke, oke, oke. Baru nanti orang beragama pun tidak bisa diadu domba. Iya, ya Pak ya. Karena udah cerdas, udah paham. Kita bisa konsep. Ada yang mengatakan wasilah itu amal saleh. Ada yang mengatakan oh enggak itu kekuburan-kuburan apa ini orang keramat. Semuanya itu kan dugaan. Bukan semua tahu tapi semua itu menduga. Semua itu menafsirkan. Lain kalau tahu itu beda. Termasuk Tankenokinoyongopo itu juga konsep, Pak? Itu konsep. Pada mulanya itu kan orang enggak ada urusan dengan itu pada mulanya. Ketika ada kelompok yang mulai memasalahkan kamu kok gini. Nah, disitulah lahir konsep yang membedakan. Sekali lagi Tuhan Allah itu adalah konsep ya, Pak ya? Konsep. Oke, oke. Paham, paham. Orang Jawa dulu malah menyebut mengapa disebut yang tayah. Yang toyo. Iya. Ya, toyo itu kan karena apa dibaca dengan lidah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau lidah Jawa Kuna Jawa Kuno itu tayah. Tay-tayah itu tidak ada. Jadi, yang itu artinya sesuatu yang ada realitas sebenarnya digolei tidak ada. Ya kan? Nah, karena kalau digolei itu tidak ada, kalau dicari itu tidak ada, maka baru lahir konsep Tan Keno Kino Yengopo. Sebab kalau masih Keno Kino Yengopo itu kan ya sama dengan kita padahal ini di luar kita sama dengan kita mencari siapa yang menghidupkan kita kan kita susah mencarinya. Tapi yang jelas kan ada kekuatan yang akhirnya saya bisa lahir. Gitu loh. Cuma kalau kita sadar buat apa kita ribut itunya. Kalau kita sadarkan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya. supaya konsep apapun yang dibuat manusia kita tidak lagi bertabrakan dengan hal yang demikian. Kita jadi tidak mudah diadu domba kalau kita kita juga tidak mudah diadu domba. Nah, ini perlu kedewasaan berpikir. Harusnya pemuka-pemuka agama apapun aja itu harus benar-benar clear soal ini. Tapi beda. Pemuka agama itu membawa misi. Oh, ada kepentingan. Ada kepentingan. Jadi, kita tidak bisa berharap banyak kepada pemuka agama apapun. Agama apapun. Agama apapun. Karena agak ada kepentingan yaitu untuk menyemaikan konsep yang dibawanya. Oke, oke, paham. Yang mungkin kaitannya sama politik. Ya, bisa dengan politik. Bisa karena untuk mempertahankan eksistensi kelompok dan sebagainya. iya, 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 iya. Jadi di situ. Awal mulanya agama itu mungkin begitu. Nah, iya. ini gitu. Nah, kita ini kan menyongsong sebagai generasi ke depan. Misalnya generasi yang tercerahkan. Maka kita mulai sekarang harus segala sesuatu. Berani bertanya. Bukan terus langsung fanatik, bukan terus langsung membela, bukan terus langsung menyerang. karena namanya konsep. Ya kan? Konsep itu adalah sesuatu yang dirancang oleh pikiran kita. Wah, kalau hewan nggak pakai konsep popo-popo. Langsung hidup, saya sebagai misalnya ayam, hidupnya begini, ya begini. Tapi manusia itu bisa tumbuh, berkembang, dan menang itu karena konsep. Itu juga harus kita pahami. ketika orang itu konsepnya masih minim, jadi tidak maju. Jadilah manusia-manusia yang terasing, suku terasing, orang-orang primitif, itu kan konsepnya masih minim. Konsep itu melahirkan kata. Kata itu melahirkan manusia bisa mengungkapkan isi hatinya. Nah, ini kan harus dipahami. Kalau dikomparasikan, bertuhan tanpa beragama atau beragama tanpa konsep Tuhan, itu yang lebih ideal yang mana Pak Pak Cik? Tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal. Karena itu tergantung pada masyarakatnya. Ya hidup, tinggal hidup di mana. Ya kan, kalau lingkungan kita itu beragama dan bertuhan, misalkan, kan kita tidak bisa lari dari situ. Nah, Tetapi, kalau kita sadar, kan kita tidak terjebak oleh perilaku. komunitas di mana kita itu hidup. Kita sudah melampaui konsep-konsep itu. Kita sudah melampaui itu. Itu yang disebut melampaui dualisme. Dualitas. Iya, oke, oke Pak Kojim. Menarik, menarik, menarik. Waduh, luar biasa. Nah, ada Pak Kojim yang masih berdebat soal wahyu. Bagaimana kita membedakan wahyu itu dari Allah atau itu bisikan setan? Nah, jangan-jangan setan itu juga konsep juga atau bagaimana menurut Pak Kojim? Ya, tadi saya bilangkan, Pak, dari Allah saja itu sudah konsep. Allah saja sudah konsep ya? Semua turunannya. Ya, konsep yang nurunkan konsep. Masa konsep nurunkan realitas. Kan gitu kan? Masa konsep nurunkan realitas ini ya? ini kan? Konsep yang nurunkan konsep. Nah, konsep itu tergantung budaya. Jadi selama ini kita bertengkar gara-gara konsep ya? Betul. Ya kan? Nah, konsep itu kan dipengaruhi budaya. Jadi, budaya yang satu bisa memiliki konsep yang berbeda dengan budaya yang lain. Misalkan, ya, Siddhartha Gautama. Sering orang menganggap dia tidak agama yang ateis atau tidak bertuhan. Tidak demikian. kan itu juga salah memahami apa ini ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu ya, lebih menekan kepada kasunyatan. Ya, yaitu hukum keberadaan. Yaitu hukum sebab akibat. Jadi, dari hukum itulah, ya kan? Orang Buddha tidak ribut masalah Tuhan. Gitu. Jadi, Buddha pada mulanya tidak ada urusan dengan Dewa, tidak ada urusan dengan Tuhan pada mulanya. Tapi, seketika agama Buddha ini komunitasnya bertemu dengan budaya lain, maka lahir konsep baru. Sehingga ada Buddha Hinayana, ada Buddha Mahayana. Ya, Hinayana disebut ya, yana itu kendaraan, hina itu kecil, jadi kendaraan kecil. Karena itu tadi, konsep murni dari Buddha hukum sebab akibat, begitu saja. Mahayana itu berarti kendaraan besar. Jadi, apa itu, ada Dewa, tapi kalau juga untuk kebaikan, untuk Anu, ya oke. Dan Mahayana tidak satu, tergantung di negara mana Mahayana itu berkembang. Nah, seperti itu. Pak, kalau saya bikin salah satu usaha, begitu ya, tak kasih nama Mahayana, itu tidak kualat ya Pak, kira-kira ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, sudah terlanjur. Kan itu cuma nama-nama itu kan lahir dari proses apa ini, keinginan kita, karab kita. Aku ingin cita-citanya itu begini ya, tidak apa-apa. Oke, nah ini sebentar, karena Pak Kocim bicara soal nama ini ya, ada ilmu yang katanya, apa itu namanya, nama, kalau kita kecil dulu, lihat tetangga kita, sakit-sakitan terus, diganti nama, kemudian menjadi tidak sakit-sakitan. Nah, kerubah nama sama kerubah tanda tangan, itu apakah benar bisa mengubah nasib seseorang? Nah, saya pengen, saya pengen tahu ini dari perspektifnya Pak Kocim seperti apa, karena katanya nama itu bekerjanya di subtle causal mind, jadi, di bawah yang lebih dalam lagi daripada pikiran bawah sadar. Menurut Pak Kocim bagaimana? Ya, jadi, kita harus kembali ke dasarnya, yaitu konsep. Begitu konsep itu diyakini, ya kan, ini energi, ya kan, ya coba misalnya, kita itu, ya saya itu pernah, tuh, apa itu, ketika masih sekolah itu kan ada, ini, olahraga yang itu loh, lompat tinggi itu loh, ya kan, itu kan dinilai siapa yang paling bisa ini, ya kan, nah saya itu tidak bakat olahraga, tapi, di sini saya itu yakin, ya kan, saya yakin bahwa saya itu sehat kok, ya, jadi, saya harus berusaha menghentakkan kaki, nah sekuat-kuatnya, akhirnya itu masih tergolong yang nilainya baik, karena baru pada satu meter berapa, baru sudah gak bisa lagi dilampaui, ya, konsep itu akan melahirkan keyakinan, keyakinan itu mengeluarkan energi, ya kan, makanya orang dulu banyak kesandung apa, kejadian, karena keyakinannya itu, real, gitu kan, lah kalau tidak real, ya enggak ditakuti orang, ya kan, misalnya dulu, ya dulu, mula-mula itu kan orang itu mengatakan, jangan meludai air sumur, nanti sumbing, ya, pasti, ya, pada satu saat itu ada yang meludai dan sumbing, sumbingnya karena apa kita tidak menjadi masalah, ya, kan bisa saja itu karena sumbing, karena, apa itu, memang waktunya, gen di situ, waktunya membuka, dan sebagainya, ya kan, tetapi keyakinan itu membuat begitu ada satu saja, akhirnya, semuanya bisa nerima, enggak, jangan, soalnya faktanya itu sumbing, terus, enggak ada kan ajaran itu, lama-lama ada anak meludai, ya kan, usah ada orang, kamu sumbing, ya diketawain, karena sudah tidak ada lagi orang yang berpegang pada konsep itu. oke, oke. selamat menikmati, selamat menikmati, ya kan,